Kampung Cahyurandu Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung untuk melaporkan langsung proses pembangunan masjid dan semangat kebersamaan masyarakat dalam membangun masjid Nurul Huda Cahyurandu. Kampung Cahyurandu Masjid Nurul Huda di Kampung Cahyurandu Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan Masjid Nurul Huda di Kampung Cahyurandu Namun, semangat masyarakat untuk menyelesaikannya berdua ikutnya. Hari ini, mereka menggelar dokong loyang besar-besaran untuk melakukan pembicaraan untuk utara dan celakan musgi. Suasana gotong loyang di Kampung Cahyurandu begitu meriah. Tua muda, laki-laki perempuan ada yang membantu mempersiapkan makan, minum, kue, dan sebagainya untuk yang sedang bergotong loyang. Semua bahu-membahu bergotong loyang. Ada yang memasukkan adonan semen ke embol. Ada yang mengangkut adonan ke lokasi pencoran. Ada yang menurunkan adonan ke dalam cetakan. Dan ada yang meratakan permukaan adonan yang di bagian atas masjidmu sudah cukup rindu. Terima kasih telah menonton! Wajah-wajah ceria dan penuh semangat terlihat dari para warga. Mereka saling membantu dan bekerja sama dengan penuh rasa ketua-keluargaan. Rasa lewak seakan terbayar melihat masjid, proses pembangunan masjid yang semakin kari, semakin indah. Saya berkesempatan untuk melawan jarai beberapa warga yang terlibat dalam gotong loyang. Mereka semua mengatakan bahwa mereka sangat antusias untuk membangun masjid ini. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Kampung Cahilurandu. Bahkan hari ini kami menerima sodakon jarilah dari seorang pengusaha yang bernama Bapak Munik berupa kiriman orang hancur sebanyak tiga mobil dari beliau. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan dan penelanjalan kesehatan. Ujian salah satu tokoh yang sedang diberikan goyong di masjid milik hidup Jatuhu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pantah! Pantah! Terima kasih telah menonton! Masjid ini sangat penting bagi kami. Tambah beliau, salah satu tolong menerakkan Kampung Cahyur Rambut. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat kami berkumpul dan menjalankan suatu rahmat. Di sini, kami bisa belajar ilmu agama dan meningkatkan iman dan tatwa kami. Di samping itu, masjid ini insya Allah rencananya akan menjadi tempat beristirahat atau res area para pemudik ataupun musafir karena letak masjid ini di Simpanglandu yang merupakan pintu untuk masuk ke gerbang Tolalambu Kibang KM202. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami berusaha dan berdoa semoga masjid ini segera selesai dibangun agar kami bisa segera menggunakannya untuk beribadah. Harapan beberapa pengurus masjid Nurul Hidaw Cahyur Rambut. Kami yakin dengan semangat kebersamaan ini, masjid ini pasti akan segera selesai. terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih